Di sini tempatnya sangat nyaman, udaranya sangat sejuk dan segar. Bonusnya, di sini kita mendapatkan pemandangan yang juga kece badai. Kalau sedang cerah, di depan kita ada pemandangan yang keren dari Gunung Cikurai. Ini kape baru yang ada di Cisurupan. Mari kita lestarikan wisata lokal untuk meningkatkan perekonomian lokal. Klik subscribe channel ini bersama kita memajukan wisata lokal. Bagi teman-teman gaul yang berada di Cisurupan, atau daerah-daerah yang dekat dengan Cisurupan, atau pula orang Garut pada umumnya, Kamu-kamu yang menginginkan tempat nongkrong yang kekinian dengan pemandangan yang kece, mungkin inilah jawabannya. Ini adalah Dongeng Dres. Sesuai dengan namanya Dres, ya. Dres, atau balap, ya. Tema kape ini mengingatkan saya pada sirkuit kebanggaan negara kita, yaitu sirkuit Mandalika. Disini tersedia beberapa tempat duduk, dengan tempat duduk yang juga sangat keren, ya. Dari kayu-kayu yang kokoh seperti ini. Duduk disini bisa jelas terlihat pemandangan dari Gunung Cikurai yang luar biasa. Walaupun saya kesini sedang mendung, ya. Jadi kurang terlihat Gunung Cikorainya. Tempat duduk di atas juga tersedia. Pemandangannya juga tidak kalah keren. Walaupun kafe ini masih trial opening, menu yang ditawarkan disini cukup beragam. Harga yang ditawarkan memang tidak bisa dikatakan murah banget, ya. Kalau pengen murah, ya pergi saja ke Warteg, ya. Atau ke Warung Nasi. Harga yang ditawarkan lebih tepatnya worth it, lah. Saya ngopi disini merasa nyaman, kopinya enak, udaranya sejuk, pemandangannya juga luar biasa. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena ini masih trial opening, tempat ini masih banyak yang sedang dibangun, ya. Termasuk kafe indoor-nya. Papan nama kafe ini pun masih ditutup dengan terpal. Bagaimana dengan toiletnya? Tampilan toiletnya sangat modern, dengan kebersihan yang juga terjaga dengan baik. Tempat ini berada di Kecamatan Cisulupan, tepatnya sebelum Taman Kopi Cisulupan yang dahulu sempat viral disini. Sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Garut dengan kendaraan bermotor. Tepatnya berada di pinggir jalan. Area parkir disini tersedia sangat cukup ya, untuk banyak motor dan beberapa mobil. Bagi kamu yang pengen ngopi sambil menikmati pemandangan gunung yang sejuk, mungkin bisa coba ke sini. Karena masih trial opening, jadi masih belum banyak yang bisa saya ceritakan disini. Mungkin nanti kalau sudah launching benar-benar, saya bisa ngulasnya lebih banyak lagi disini. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritikan, silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih telah menonton!